Tak boleh mencabut uban, karena uban itu nanti di akhirat akan menjadi cahaya. Lama saya berpikir, uban kok cahaya? Kenapa uban tak boleh dicabut jadi cahaya? Baca hadis, jangan baca hadisnya, baca syarah penjelasannya. Rupanya dengan melihat uban dicermin, ingat tua, ingat mati, bertambah takut, bertambah amal. Makanya dengan bertambah takut, bertambah amal, maka akan menjadi cahaya. Itu rupanya korelasi uban dengan cahaya. Apa hubungannya dengan kerut? Kerut sama uban juga sama, mengingatkan bahwa kita sudah tua. Saya dulu waktu muda tak ada ini? Saya tengok foto-foto yang lama waktu di Mesir, maka ganteng juga. Saya sudah tua. Tapi dengan tua ini kita sadar, Rasulullah tua, bahwa kita ini akan mati. La'ana Rasulullah s.a.w. al-wasimat. La'ana Allahul wasimat. Hadisnya riwayat Abdullah ibn Mas'un. La'ana Allahul wasimat. Allah melaknat perempuan tukang buat tatu. Wal-muta simat. Minta buatkan tatu. Wal-mutanam misad. Apa ini? Alis. Mencabut alis. Mencukur alis. Wal-mutafallijat. Gigi. Karena orang kalau sudah bertambah tua, bertambah giginya. Bukan gigi itu bertambah, bertambah panjangnya. Maka gigi itu dia tak hati. Zaman dulu orang kalau mau nikah, tak ada pakai aktif kelahiran. Sama macam mau beli sapi kurban, kambing kurban. Gimana kita tahu umur kambing itu sudah dua tahun? Tengok giginya. Orang pun juga tengok giginya. Ngomong tak hati gigi. Yang nomor lima. Merobah ciptaan lilhusni. Karena untuk mempercantik. Kalau merobah ciptaan dari yang tak layak menjadi layak. Ibu bapak dokter yang gigi. Tukang pasang kawat gigi. Jangan sangka itu perbuatan haram. Ada memang dia perlu. Ada orang ini kalau dia senyum sama kita, tiga hari kita tak bisa tidur. Nah itu memang perlu dibetulkan. Perlu luruskan, diperbaiki. Tapi kalau hanya untuk gaya-gaya aja. Hari Senin, pink. Hari Selasa, hijau. Ini mubazir. Perbuatan saya, saudara setan. Oleh sebab itu, maka kira-kira suntik botok mengurangi kerutan ini termasuk yang mana? Masuk kategori nomor lima. Mughayrat lilhusni. Merobah untuk mempercantik-cantik saja. Sebetulnya, saya tengok-tengoklah. Dia sebetulnya tidak berobah jadi cantik. Dia saja merasa cantik. Berapa banyak orang yang operasi pipi, operasi dagu, operasi hidung. Dia merasa cantik, kita takut. Saya terus terang dengan orang operasi, takut saya tengok. Dan saya tengok wajahnya yang operasi itu bentuknya sama-sama aja semua kan? Sama, macam bencong. Hidung panjang, dagu panjang. Panjangnya pun tak tentu arah belak. Rupanya silikon itu tidak bisa berinteraksi dengan darah. Akhirnya membusuk. Busuklah darah di hidung ini. Kata dokter, ini mesti dipotong. Dipotong hidung ini. Alhamdulillah ada terapi lintah. Akhirnya digantungkanlah lintah. Digantungkanlah lintah di sini. Untuk menyedot nanah tadi. Biasanya kalau kulit kita digantungkan lintah, itu suatu hari lintah itu bisa tahan nyaman. Tapi pas ditempelkan ke hidung, asal tempel, jatuh. Asal tempel, jatuh. Kata lintah. Lintah pun tak mau. Terapi lintah. Bayangkan itu lintah. Yang mau lintah darat aja yang mau. Sakinkan busuknya. Hidung yang gara-gara silikon tadi. Aku sesatkan mereka. Kata setan. Setelah sesat. Aku buat mereka berhalusinasi, berimajinasi. Apa kata setan? Kau cantik, kau cantik, kau cantik, kau cantik, kau cantik, kau cantik. Dia saja merasa cantik. Orang merasa ngeri. Hai, yang asyik dibuat setan operasi, operasi, operasi. Sesungguhnya kau saja yang merasa cantik. Sesungguhnya orang merasa ngeri. Tapi orang nggak jujur. Gimana, jeng? Aku kelihatan cantik, kau? Wow, amazing. Balalah dalam hatinya, macam hantu. Baru dijawab, udah datang pertanyaan. Suntik filler untuk memancungkan hidup. Dan melancipkan dagu. Yang bersifat tak permanen. Enam bulan. Tak permanen kata kau. Siapa yakin malaikat maut tak datang dalam enam bulan? Begitu lancip, chip, mati. Ah, permanen kau. Kau cantik bukan kerana dagu kau lancip. Kau cantik bukan kerana hidung kau panjang. Kau cantik kerana bekas air hudu. Kau cantik kerana habis baca Quran. Kau cantik. Yang mengatakan cantik tak cantik itu kan hati. Betul? Bapak-bapak ganteng. Ganteng. Bininya. Tidaklah jelek. Tapi rasanya taklah sepadan berjalan. Pas ditanya orang. Pak, pak, pak. Siapa perempuan paling cantik? Itulah yang paling cantik. Entah dia jujur, entah takut. Allah malam. Karena antara jujur dan takut ini beda-beda tipis. Tapi yang jelas kata dia. Cantik itu membuat cinta atau cinta itu membuat cantik? Gara-gara cinta itulah orang menjadi cantik. Karena kalau cantik itu relatif. Gara-gara cinta itulah orang menjadi cantik. Dan cinta itu letaknya di hati. Kalau sudah ibu sentuh hati bapak itu, tak perlu dagu ibu lancip. Macam dagu kambing pun cantik ibu. Ya lo dipeturutkan ini. Makin tua makin berkerut, tambah lagi. Makin tua makin turut. Dia bertahan paling cuma dua bulan. Enam bulan bertahan. Habis itu hidup turun, dagu turun. Tinggal mencari sapuli dia lagi. Nenek sihir. Berhenti lah. Berhenti, berhenti, berhenti. Usah dipeturutkan ajakan setan ini. Kalau perbuatan itu haram, maka yang melakukannya pun ikut haram. Orang yang memberikan fasilitasnya pun ikut haram. Maka terjerumus dalam perbuatan haram kolektif. Saya kan cuma jual homar. Saya nggak ada ngajak dia minum homar. Saya cuma jual aja Pak Ustadz. Penjualnya ikut kena. Pembawanya ikut kena. Homar itu enam ikut kena. Penjualnya, pembelinya, yang menuangkannya, ikut semua. Supirnya ikut kena. Security-nya ikut kena. Tarik benang untuk meniruskan pipi. Bertahan setelah. Masuk pasalli masuk. Jadi Islam itu unik, hebatnya. Dia tidak menyebutkan satu, dua, tiga. Tapi menyebutkan secara umum dan terkait. Mu'jizat ini Nabi disebut punya jawami'ul kalim. Kalimatnya singkat, tapi maknat pada sampai hari ini bermakna. Apapun namanya. Yang merobah ciptaan Allah, bukan karena darurat, bukan karena tak layak, merobah yang tak normal menjadi normal. Boleh. Yang sudah normal di otak hati menjadi abnormal. Nah, Bapak mesti siap menerima bunga yang layu. Karena tabiat bunga pasti layu. Kecuali bunga plastik. Nah, itulah agak sekarang banyak perempuan ini mau jadi plastik. Dokter anak, sunat perempuan bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Anak saya laki-laki, keponakan saya perempuan. Kata saya kepada adik saya, kau cari, kalau tak mau dokter di rumah sakit itu, menyunat keponakan saya, cari bidan kampung. Yang mau menyunat. Karena saya berpegang pada mazhab syafi'i. Ada mazhab yang mengatakan sunat tak perlu. Mazhab Hanafi Maliki Hambali mengatakan sunat bagi perempuan itu tidak wajib. Tidakkan saya berpegang pada mazhab syafi'i, mengatakan wajib. Adakah khitan sunat perempuan pada zaman Nabi? Ada. Nabi mengatakan kepada si perempuan itu, kau potong, tapi jangan terlalu banyak. Maaf, hari ini bisa menyebabkan frigit dan lain sebagainya. Tapi rupanya manfaat lain dari memotong, menghitan pada perempuan itu adalah meminimalisir libidu seksual. Begitu kata ulama-ulama dulu. Oleh sebab itu, saya sampai hari ini tetap berpegang pada mazhab syafi'i. Anak perempuan, kalau tak mau dokter memotong, karena takut bahkan bisa masuk HAM, hak azazi manusia. Banyak saja pasal-pasal yang mereka lakukan. Sedangkan di zaman Nabi yang pakaian tertutup, makanannya bersih, tontonannya bersih, apalagi zaman sekarang tontonannya maksiat, makanannya memicu libidu seksual, dengan berbagai macam cerita, hubungan, maka hitam amat sangat baik, salah satu usaha meminimalisir. selamat menikmati. Terima kasih.